2 Korintus pasal 1 kita baca satu ayat saja ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 saya baca, cuma bisa baca dalam ayatnya karena Yesus Kristus anak alam yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu yaitu olehku dan oleh si Luanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya ayat 20 sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk mengulihakan Allah Soalnya kita berdoa firmanmu yang sudah terpulis kami baca dan kami akan renungkan dan berhati kami hingga yakin setiap apa setiap ayat yang tercatat dalam Alkitab punya pelajaran penting untuk hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin untuk memulihakan Allah kenapa Paulus berdoa begitu kalau kita lihat judulnya di dalam kita buat Timotius ini di sini Paulus sedang bicara tentang perubahan rencana perjalanan dari seorang Paulus dan kelihatannya perubahan-perubahan ini dikritik oleh beberapa jemaat kok perubahan-perubahan rencana-rencana seterusnya jadi ya Paulus bahwa ya manusia bisa hidup dari ya atau tidak tergantung apa yang tergantung tetapi yang paling penting di sini adalah apa yang kami lakukan dari perubahan-perubahan rencana itu dalam pelayan-pelayanannya itu bahwa tentang Yesus Kristus padahal manusia hanya mencermati kepada rencana-rencana manusia oh rencana manusia kok berubah begini begini tetapi mereka tidak melihat bahwa dibalik semuanya itu ada ada hal yang penting untuk disampaikan yaitu pemberitaan firman tuh maksudnya itu dalam bagian terakhir dari pasal pasal ini pasal pertama ini akhirnya Paulus hilang kalau Yesus Kristus yang kami beritakan di tengah-tengah kamu lewat si dengan bersama-sama dengan Sirwanus bersama-sama dengan Timotius dia itu bukanlah yang ya dan tidak tetapi dia adalah pengatannya ya kalau manusia bisa ya dan tidak bisa manusia bisa banyak-banyak bisa berubah tetapi ingat ada yang paling penting tentang Yesus Kristus yang penting bagaimana berita tentang Kristus itu sampai dengan tentang umum ayat 30 ayat 20 tadi dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah nah ini yang kita menunjukkan hari ini Yesus adalah ya bagi semua janji bagi semua janji itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Yesus adalah ya Yesus adalah amin bagi semua janji bapak ibu saudara-saudara silahkan kita Yesus Kristus berapa bulan berjalan ini ya orang Kristen memperingati peringatan-peringatan yang sangat kemudian minimal sampai hari kemarin hari Kamis ada tiga kematian Yesus Kristus kebangkitan Yesus Kristus dan dapat kenaikan atau kembalinya dengan Yesus kesor kesor maka kita sadar atau tidak bahwa dalam tiga peristiwa ini terkandung janji Allah ini tiga peristiwa jadi dia mati ketika dia bangkit dan dia harus kembalinya dan semuanya digenakin dalam diri Yesus Kristus oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh Paulus bagi Yesus itu adalah ya bagi semua janji Allah walaupun janji Allah itu banyak ya tetapi kita bicara kepada janji Allah yang sangat dominan dalam kehidupan manusia yang paling berpengaruh untuk kehidupan manusia yaitu apa dia mati dia bangkit dan dia kembali ke soal dan dia kembali ke soal oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus hal-hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus benar-benar adalah bagi semua janji Allah dan menjadi contoh untuk kehidupan manusia antara saat dia di dunia ini dan juga nanti dalam kebekah dalam kebekah dan kebekah atas kayu salib adalah janji Allah janji Allah dan itu menjadi contoh untuk apa hukuman dosa atas manusia juga jadi bukan hanya kepada Yesus itu sendiri dan juga kepada diri Allah ada dimana dia dijanjikan bahwa dia anak-anak oh dari kasih dalam kita Yesus Kristus ratusan membuat tentang Yesus Kristus dalam perjanjian banyak saya tapi Yeremia bahkan ada satu buku satu buku yang merikas bahwa di setiap buku itu punya membuatan apa tentang Yesus oh kejadian Yesus bicara tentang apa keluaran Yesus bicara sebagai apa imamat Yesus diajarkan sebagai apa ulangan Yesus diajarkan dan macam-macam dan seterusnya banyak sekali dan janji yang pertama janji Allah yang pertama yang yah terhadap Yesus Kristus dan menjadi contoh kehidupan manusia adalah janji tentang kematian bahwa janji tentang kematian itu adalah gambaran untuk hukuman dosa atas manusia coba kita buka satu ayat dalam kisah rasul pasalnya yang kedua kisah rasul pasalnya yang kedua kita baca ayat 22 dan seterusnya kisah langsung pasalnya yang kedua ayat 22 dan ayatnya yang kedua pulih hija saja ayo orang-orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari masalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu ayat 23 dia yang diserahkan Allah menurut apa katanya maksud dan rencana Allah telah disalibkan dan dibunuh oleh tangan bangsa bangsa jadi ayat 22 dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang ditentukan Allah tandanya apa yang ditentukan oleh Allah lewat tanda-tanda dan munyisat-munyisat yang sudah dilakukan di tengah-tengah kamu ingat ini audiens langsungnya adalah siapa orang-orang Yahudi ini adalah kotbah Petrus ketika sebagian orang-orang Yahudi menertawakan peristiwa besar yang terjadi pada hari itu yaitu peristiwa pencurahan roh kudus dan dalam peristiwa itu kan kita masih ingat bahwa katanya murid-murid menerima roh kudus dan mereka berbahasa yang lain itu adalah karunia bahasa lidah pertama kali yang terjadi dalam Alkitab kemudian ketika Petrus terima roh kudus itu dia dengan gagah berani berdiri sebelumnya dia kita tidak pernah mendapatkan Petrus itu punya nyari yang cukup kuat untuk berdiri dan memberitakan firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus masih di dunia tetapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke seudah roh kudus menaungi mereka dan roh kudus itu menguatkan memberanikan Petrus untuk memberitakan firman Tuhan yang sangat penting di tengah tanah orang Yahudi yaitu firman Tuhan tentang Yesus Kristus itu sendiri dia bilang hai orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem orang-orang ini tidak mabut seperti yang engkau kira sebab halim baru pukul berapa katanya segit tetapi inilah nubuat yang dikatakan oleh Nabi Yohel seterusnya dan akhirnya ayat 23 dia kasih tahu siapa itu dia adalah Yesus Yesus Kristus adalah orang yang ditentukan kemudian ayat 22 dikatakan dia yang diserahkan mengurut maksud dan rencana Allah mengurut maksud dan rencana bahwa kematian Yesus untuk dosa-dosa manusia adalah janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak dahulu kamu dan yang paling penting disini adalah bahwa kematian Yesus Kristus itu bagian dari janji Allah itu adalah menggambarkan hukuman atas dosa manusia Yesus mati di atas kayu salim untuk menggambarkan bagaimana seharusnya manusia itu dihukum karena dosa-dosa harusnya yang menempati tempat itu adalah manusia berdosa tapi tempat itu digantikan oleh Yesus Kristus menjadi contoh artinya saudara kalau hari ini kita belum sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat seharusnya kita menyadari kita melihat bahwa seharusnya saya yang ada di hukuman seharusnya saya yang berada di penghukuman itu tetapi posisi itu digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus nah ini janji Allah janji Allah kepada Yesus Kristus bahwa dia harus menjadi penembus atas dosa-dosa manusia dengan jalan apa mati di atas kayu jalan mati di atas kayu contoh bagi manusia adalah seharusnya manusia yang dihukum menggantikan dihukum untuk dosa-dosa yang dilahatkan oleh manusia dosa karena Adam sudah selesai sekarang kita menjadi orang dewasa yang berdosa karena keputusan-keputusan kita sendiri sekarang kita berdosa karena diri kita sendiri melakukan dosa karena diri kita sendiri nah tempatnya dimana tempatnya ada di itu tempat hukuman ketika kita melihat peristiwa saling itu maka seharusnya kita membayangkan bagaimana seharusnya kita dihukum atas dosa-dosa kita gak akan dia bilang terkutuklah orang yang digantung di atas kayu seharusnya 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 tetapi Yesus mau di dalam kita lihat beberapa ayat 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga disini firman Tuhan di dalam sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Kristus telah mati karena dosa-dosa kita kematian Yesus Kristus menggantikan hukuman kita tetapi juga kematian Yesus Kristus adalah menggambarkan hukuman kita atas dosa-dosa kita jadi sudah rakyat kita Yesus ini janji Allah artinya kalau orang tidak percaya kepada kematian Yesus Kristus yang menggantikan dosa-dosa kita maka contoh itu akan berlaku kepada orang yang tidak percaya tetap dihukum tetap dihukum Roma 6 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayatnya ke-18 1 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya 8 disitu firman Tuhan bilang begini sebab juga Kristus telah mati sekali untuk apa segala dosa berapa satu kali satu kali sekali mati mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada alam ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai apa manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut mati sekali untuk dosa dosa nah itu janji alam tapi menjadi contoh bagi kita kalau kita tidak percaya akan janji alam itu maka kita akan mengalami janji hukuman yang sudah Tuhan janjikan kepada semua manusia berdoa saya lalu bicara lama di sini karena ini sudah bicara kemarin tentang kematian karena saya mau fokus ke poin yang lebih janji sesuai dengan peringatan kita yang kedua janji alam mengenai kebangkit kebangkitan janji alam mengenai kebangkitannya adalah gambaran untuk kebangkitan kita ingat ya pembacaan kita tadi kan dikata bahwa janji alam adalah ya semua di dalam Yesus Christ tadi kan yang pertama kematiannya yang kedua adalah kebangkit kebangkitannya dan ingat bahwa kebangkitan Yesus adalah gambaran untuk kebangkitan di kebangkitan kita sebelum bicara tentang gambaran kebangkitan kita kita bicara dengan janjinya tadi kan poin pertama juga kita bicara janjinya bahwa Allah telah menjanjikan itu di dalam Yesus nah kita bicara dengan janjinya coba buka Masyur 16 Masyur pasal daya ke-16 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 coba kita perhatikan Ayatnya yang ke-7 Sampai dengan ayatnya yang ke-11 Aku nanti kita mau fokus di ayatnya yang ke-10 Coba kita perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku Ya, pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Aku senang biasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyang Sebab itu hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan bentang Sebab engkau tidak menyerahkan aku Ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Di hadapanmu ada suka cita bernikpa-nikpa Di tangan kananmu ada hikmat Dan nikmat senantiasa Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Yesus Kristus Daud bicara pada hari itu Di masa depan yang juga bicara kepada Yesus Kristus Coba kita perhatikan kenapa ini bicara kepada Yesus Kristus Perhatikan kembali Mulai dari ayatnya yang ke-8 saja Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah Katanya apa? Karena aku tidak goyang Yesus pernah berjaya Bahkan dia kembali ke surga Di sebelah kanan alamah Kemudian kita perhatikan di dalam Ayatnya yang ke-10 Sebab aku tidak Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat Pembina saat Oh betul Daud juga percaya Kalau dia beriman Dia tidak akan masuk ke dalam dunia orang mati Tetapi ada satu janji di depan nanti Bahwa kebangkitan itu Akan apa? Dialami oleh Yesus Kristus Dialami oleh Yesus Kristus Dan dia akan duduk berdiri di hadapan Di samping kanan alamah Alamah Yang ada di sebelah kanan Sebenarnya sebenarnya kita Yesus Kristus Jadi sebenarnya banyak sih Ayatnya tentang kebangkitan di dalam alamah Orang Yesus tidak hanya mati Tetapi dia juga menantang Dia juga dijanjikan terus-menerus di dalam perjanjian Nah coba kita buka satu ayat lagi Misalnya kisah Rasul 13 Kisah Rasul pasal yang kumpul Mulai dari akhirnya yang ke-13 Ini Paulus kutip Mengenai kebangkitan Kisah Rasul pasal yang ke-13 Mereka dari akhirnya yang ke-33-35 Telah digenapi Telah digenapi ala kepada kita Keturunan mereka dan membangkitkan Yesus Seperti yang ada tertulis dalam masmur kedua Anakku engkau Aku telah memperanakan engkau pada hari ini Alat telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus Yang dapat dipercayai Yang telah kuberikan kepada siapa? Daud katanya Sebab itu Ia mengatakan dalam masmur yang lain Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Kebinasaan Oleh sebab itu yang bilang tadi Masmur ke-16 Itu menunjukannya kepada Yesus Dan itu dikutip oleh Paulus ketika bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus Jadi janjinya sudah ada Itu dia akan bangkit Tetapi dia juga akan bangkit Dari antara orang mati Orang-orang kudus Yang percaya kepada kebangkitan itu Tidak akan diminasakan Nah Bagaimana gambarannya itu menjadi contoh bagi orang yang percaya Bahwa kebangkitan Kristus Selain adalah janji Allah Juga menjadi gambaran untuk kita Kita lihat dalam beberapa ayat Misalnya kita lihat dalam Yohanes Kita lihat pun jaminan Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 25 Yohanes 11 ayat yang ke-25 Akulah kebangkitan dan hidup Tidak ada seorang pun yang akan dapetannya Eh Akan dimangkitan walaupun sudah mah Sudah Bambil akulah kebangkitan Tuhan Yesus klaim dulu Ada janji tapi Tuhan klaim Yesus Kristus begini Dia tahu bahwa ada janji-janji Untuk menguatkan itu Dia harus klaim janji itu Misalnya Yesaya Yesaya 53 Yesaya 23 Bicara bahwa dia adalah mesias yang dijanjikan Dia akan membangkitkan orang mati Dia akan apa Menyembuhkan orang lupu Orang yang tuli akan mendengar Dan seterusnya Ya kan Ada janji itu Nah Ketika Ketika Yohanes Murid-muridnya Yohanes Membangkitkan kepada Tuhan Yesus Dan bertanya Apakah engkau yang dijanjikan itu Tuhan Yesus selain dijanjikan itu Katakan kepada Yohanes Katanya apa Orang lupu berjalan Orang mati dibangkitkan Orang kuli mendeng Untuk memuatkan Apa yang dijanjikan Termasuk masalah kebangkitan Tuhan Yesus bilang Akulah kebangkitan Nah Kebangkitan Yesus Kristus Betul Dia mengalahkan maut Tetapi Itu akan menjadi contoh Kebangkitan 1 Korintus 15 Dan 20 1 Korintus 15 1 Korintus pasalnya yang kelima belas Ayatnya yang ke dua pun 1 Korintus pasalnya yang ke dua pun Firman Tuhan bilang Tetapi yang benar Yalah Bahwa Kristus telah Dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai apa katanya Yang sulung Dari orang-orang yang meninggal Yesus Dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung Dari antara orang-orang yang meninggal Jadi Yesus sebagainya contoh Kebangkitan orang mati Yang akan terjadi di akhir jaman nanti Oh bagaimana dengan kebangkitan siapa? Masih ingat kebangkitan Lasarus? Kebangkitan Lasarus bukan contoh Kenapa? Karena setelah Karena waktu Lasarus bangkit Dia tidak pakai tubuh kebangkitan Lasarus pakai Tetap pakai tubuh ya Kebangkitan Yesus Kristus Kenapa menjadi contoh Kebangkitan orang percaya Di akhir jaman Karena ya itu Yang akan terjadi kepada kita Semua yang ada pada Tuhan itu Dibidiki oleh orang percaya Pada masa kebangkitan Coba kita juga 1 Korintus Ayat 35 dulu 1 Korintus 15 Ayat 35 dulu Ayat 35 dulu Paulus bilang begini Tetapi mungkin Ada orang yang bertanya Oh Jangan-jangan ada orang yang bertanya Bagaimana orang mati dibangkitkan Dengan tubuh apakah Mereka akan datang kembali Nah ini pertanyaan penting Oleh sebab itu Ini akan menjawab Kenapa Kristus adalah yang sulung Dari kebangkitan Orang-orang percaya Bagaimana dengan kebangkitan orang mati Dengan tubuh apakah Dia akan dibangkitkan kembali Dibangkitkan kembali Coba kita baca Kita lanjut baca Di dalam Ayatnya yang ke 44 Mulai dari ayat yang 44 Sampai dengan Ayatnya yang ke 49 1 Korintus 15 Ayat 44 Yang ditabur adalah Tubuh alamia Yang dibangkitkan adalah Tubuh Rohania Jika tubuh alamia Jika ada tubuh alamia Maka Maka Ada pula tubuh Rohania Seperti ada tertulis Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup Tetapi Adam yang terakhir Menjadi apa katanya Roh yang menghidupkan Tetapi yang mula-mula datang Bukanlah yang rohania Tetapi yang alamia Kemudian barulah Datang yang rohania Manusia pertama Berasal dari debutan Dan bersifat jasmani Manusia kedua Berasal dari apa? Berasal dari sorga Siapa manusia kedua itu maksudnya? Siapa itu? Manusia pertama Adam Manusia kedua yang dimaksudkan disini adalah siapa? Yesus Kemudian ayat 48 Makhluk-makhluk alamia Sama dengan dia Yang berasal dari lebu tanah Dan makhluk-makhluk sorgawi Sama dengan dia Yang berasal dari sorga Ingat ya Dia yang dari sorga Selalu memakai rupa besar Sama seperti kita Yang telah memakai rupa Dari alamia Demikian pula Kita akan memakai rupa Dari yang Sorgawi Ayat 50 dan seterusnya Saudara-saudara Inilah yang hendak Pengetahuan kepadamu Yaitu bahwa Daging dan darah Tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan ala Ala ingat Daging dan darah Itu akan mati Tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan ala Betul Oleh bahwa itu Tidak ada lagi Keinginan daging Tidak ada lagi Tubuh daging Dan seterusnya Tidak ada Kemudian Dan bahwa Yang binasa Tidak mendapat bagian Dalam apa Yang tidak binasa Yang binasa itu apa? Yang ini tubuh daging ini Tidak mendapat bagian Dalam diri kalangan Nah ayat 51 Dan 52 Itu jawabannya Sesungguhnya Aku menyatakan Kepadamu Suatu rahasia Kita tidak akan mati Semuanya Tetapi kita semuanya Akan diubah Dalam sekejap mata Pada waktu Bunyi nafiri Yang terakhir Sebab nafiri Akan berbunyi Dan orang-orang mati Akan dibangkitkan Dalam keadaan Yang tidak dapat binasa Dan kita semua Akan diubah Karena yang dapat binasa ini Harus mengenakan Yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati Harus mengenakan Yang dapat mati Dan sesudah Yang dapat binasa ini Mengenakan Yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati Ini mengenakan Yang dapat mati Maka Genaplah Firman Tuhan Yesus Yang tertulis Firman Tuhan Yang tertulis Mau telah ditelan Dalam kemenangannya Dan seterusnya Jadi ada tubuh Yang bisa dipakai Dalam kemuliaan Itu kebangkitan Kristus Yang dibicarakan Paulus Kita tidak bisa pakai Tubuh yang binasa lagi Oleh sebab itu Kematian Kebangkitan Lasarus Bukan contoh Bukan yang sulung Untuk kebangkitan Orang percaya Tidak bisa Betul ada kebangkitan Tapi Lasarus Bukan contohnya Oleh sebab itu Dikatakan dalam satu korintus Kebangkitan Yesus Yang sulung Dari kebangkitan Orang mati Dari Masalah Tuhan kita Yesus Hanya kita lah Yang berkobat Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Yang bisa Mendapatkan Tubuh yang Batu Tubuh Kebangkitan Janji Awal kepada Yesus Bahwa akan Ada kebangkitan Dan itu Menjadi contoh Untuk kebangkitan Kita bersyukur Bayangkan Yesus Yesus Lakukan semua Dari kebangkitan Sampai Kepada Semuanya Untuk keperluan Siapa Semuanya Untuk Manusia Semuanya Hanya Karena Tuhan Sangat Mengasih Dan Janji Tentang Tentang Kenaikan Hari ini Orang Bicara Tentang Kenaikan Yesus Perhenti atau Tidak Karena Dijanjikan Kenaikan Tuhan Yesus Ke surga Adalah Contoh Terangkatnya Orang-orang Percaya Kalau ada Orang Tidak Percaya Pengangkatan Karena Yesus Menjadi Contoh Dalam Hal Atas Saja Dalam Perikok-perikok Mana Dijanjikan Banyak Sekali Coba Dibuka Satu Ayat Misalnya Mas 110 Mas Mas 210 Ayatnya yang pertama Disitu Filman Tuhan Bila Mas Murdaun Demikianlah Filman Tuhan Kepada Tuhan Kududuklah Di sebelah Kananku Sampai Kubuat Musum-musum Menjadi Tumpuan Nah Ini Sebenarnya Maknanya Sama Dengan Lepas Mas 16 Tadi Kapan Tuhan Itu Dulu Di sebelah Kananku Setelah Dia datang Dalam Dikat Nasi Setelah Dia kembali Ke surga Logikanya Seperti Itu Kalau Dia kembali Ke surga Ya Bagaimana Mungkin Akan Duduk Di sebelah Kanan Halabah Dia harus Kembali Ke surga Untuk Duduk Di sebelah Kanan Halabah Dan dalam Pemlihatan Daniel Kalau kita lihat Pemlihatan Daniel Pasal Yang ketujuh Yang juga Dikutip Dalam Kitab Wahyu Nanti Daniel Pasal Yang ketujuh Ayat 13 Sampai Dengan Ayat Yang ke 14 Daniel Pasal Yang ketujuh Ayat 13 Sampai Dengan Ayat 14 Dan Wahyunya Perjanjian Lama Ayat 13 Sampai Dengan Ayat 13 Aku Terus Melihat Dalam Pemlihatan Malam Itu Tampak Datang Dengan Awan Awan Dari Langit Seperti Seorang Seperti Anak Manusia Datanglah Ia kepada Yang lanjut Usianya Itu Dan Ia Dibawa Kehadapannya Lalu Diberikannya Kepadanya Kekuasaan Dan Kemuliaan Dan Kekuasaan Sebagai Raja Maka Orang-orang Dari segala Bangsa Sumpu Bangsa Bahasa Mengerti Kepadanya Kekuasaannya Ialah Kekuasaan Yang Kekal Dan Yang Tidak Akan Denyap Dan Kerajaannya Ialah Kerajaan Yang Tidak Akan Musa Ini Siapa Di Awan Awan Yang duduk Di sebelah Kanan Yang Apakah Kita Lihat Seperti Seorang Manusia Datang Tampak Dengan Awan Awan Dia Datang Kepada Yang Lanjut Usianya Yang Lanjut Usianya Siapa Yang Lanjut Usianya Yang Datang Di Awan Awan Seperti Seorang Anak Manusia Itu Siapa Yesus Yang Kepadanya Diberikan Kerajaan Oleh Semua Bangsa Itu Takut Kerajaan Yang Daniel Membuatkan Tentang Kedatangan Tentang Kembalinya Yesus Kristus Dia Kembali Ke Surga Dan Dia Juga Turun Untuk Menentang Bangsa Itu Dijanjikan Dan Banyak Sekali Yang 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 Ingat Bahwa Yesus Kristus Naik Ke Surga Untuk Kepentilan Dari Dia Mati Dia Bangkit Sampai Dia Kembali Ke Surga Kita Baca Ayat Di Dalam Ibrani Pasal Sepuluh Ibrani Pasalnya Yang Kesepuluh Yang Yang Kedowelas Ayat 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 Telah mempersembahkan Hanya satu korban saja Karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya Di sebelah kanan ala Setelah dia mempersembahkan dirinya Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan ala Dan sekarang ia hanya menantikan Saatnya Dimana musuh-musuhnya akan dijadikan Tumpuan Yesus naik Duduk di sebelah kanan ala Menjadi contoh untuk Kepergian kita Untuk kepentingan kita Kalau kita mau pisah kepentingan kita Apa saja kepentingan kita Yang Tuhan Bukti Tuhan mengasihi manusia Dan ternyata dia kembali ke surga Untuk kepentingan manusia Yang sempat bahas Aku kembali ke rumah Bapakku yang disurga Untuk menyiapkan pembahar Untuk menyediakan Tempat yang baru Banyak Jadi penting gak di harus kembali ke surga Dijanjikan betul Tetapi ada untuk kita Contoh bagi kita Dan ada manfaat untuk kita Sudah pergi ke surga Enak ya Dulu rasu-rasu bisa lihat Yesus secara langsung dan seterusnya Dan pada akhirnya Kalau kita bicara Untuk kepentingan manusia Untuk manfaat bagi manusia Maka Yesus terangkat ke surga Dia menyiapkan tempat Yesus terangkat ke surga Untuk memulai satu pelayanan yang baru Yang bermanfaat juga bagi kita Pelayanan yang dikerjakan oleh apa Roku Roku Kalau aku sudah kembali ke rumah Bapakku yang disurga Aku akan mengutus orang pribadi Yaitu apa Rok kebenaran Untuk kepentingan kita atau bukan Untuk kepentingan kita Ketika Yesus kembali ke surga Ada Roku Kemudian apa lagi Untuk kepentingan pelayanan-pelayanan Dimana secara sah Gereja Hadir di tengah-tengah Peristiwa pencurahan Roku Nantinya Adalah Roklamir Secara universal Rok Tuhan akan memulai Pelayanan untuk bangsa-bangsa lain Lewat karunia bahasa lidah Karunia bahasa lidah itu artinya apa Sekarang Tuhan mau pakai bahasa asing Untuk memberitakan firman Tuhan Itu karunia bahasa lidah Oleh sebab itu dalam 1 Korintus Pasal di ke-13 Dikatakan-katanya karunia bahasa lidah Adalah tanda untuk orang-orang Yang tidak percaya Yang tidak percaya hari itu siapa? Yang tidak percaya hari itu Dalam konteks hari itu Orang Yahudi Sekarang Tuhan pakai Kasuk karunia bahasa lidah Bahasa yang tidak sama Dengan bahasa Yahudi Untuk pukul orang Yahudi Bahwa sekarang Saya pakai bangsa lain Ini bahasa-bahasanya Itu karunia bahasa lidah Karena yang tidak percaya Itu konteksnya orang Yahudi Orang Yahudi Yang dimulai dari Kisah Rasul Pasal 2 Itu kepentingan Sekarang cuma Perti gereja Oleh sebab itu Kehadiran gereja Di akhir jaman ini Penting atau tidak Sangat Gereja bukan cuma tempat Singgah hari ini Bukan cuma tempat Duduk Karena hari ini Tetapi Ada kepentingan Bagi kita untuk Menjaga iman kita Sebelum Tuhan Yesus Ini menarik Saya baca Artikel Teolog itu Bahwa Kenaikan Yesus Kristus Kesorga Adalah bagaimana Kristus mulai Memperkenalkan Gereja di seluruh dunia Oke Memperkenalkan Gereja di seluruh dunia Sebelum Kedatangan Kristus Kedua kali Di dunia Tuhan Memakai gereja Untuk Mempersiapkan Orang-orang Yang siap Menyambut Jadi gereja Itu penting Tempatnya Itu gereja Bukan cuma Ada tempat Tapi ada Ada hal yang Kita lakukan Di dalam Di dalam Gereja bukan cuma Tempat Sebeda Oh yang penting Ada ceramah Yang saya dengar Hari minggu Ada ceramah Serohan Bikin saya Tertawa Stand up Comedy Macem Seterusnya Dan seterusnya Tidak Tapi inilah tempat Bagi kita Untuk persiapkan diri Menjelang Kedatangan Kristus Yang kedua Kalau gereja Tidak siap Kalau gereja Cuma jadi tempat Persinggahan Jangan-jangan Tidak ada Jemaat yang terangkat Tapi kalau kita Melihat bahwa gereja Ini memang tempat Yang sengaja Tuhan Khususkan Tuhan siapkan Untuk memperlengkapi Orang-orang percaya Dalam rangka Mempersiapkan dirinya Untuk kedatangan Dia yang kedua kali Ini tempatnya Tempat yang Gereja Perlu ada Perlu memahami Doktrin-doktrin Yang harus kita Tuh Harus punya apa Harus punya Pengajaran-pengajaran Yang benar Gereja bukan hanya Tempat show off Macem-macem Dan seterusnya Tapi gereja Harus punya doktrin GBI Hadir Bukan untuk Memenuhi Kepuasan Energi Batin kita Saja Energi Jasmani kita Saja Tapi Energi Rohan Memuaskan Hati Yang terluka Hati yang terluka Cukup nombang Stand up Selesai Bisa Ketawa Nombor Nombor Mongol Bisa terbapak Kalau sekarang Mongol Jadi pastor lagi Aduh Mongol Sudah jadi Pendeta muda Oh itu Selesai Akum ini Gereja harus punya Sesuatu Yang juga Berasal dari Kalau gereja Berasal dari Kami harus punya Sesuatu Yang juga Berasal dari Tuhan Setuju tidak Kebenaran Kenapa GBA Kritis Terhadap Pengajaran-pengajaran Yang salah Ya supaya Jumat Tahu Ada pengajaran Yang salah Dan bagaimana Cara menyelesaikan Pengajaran-pengajaran Yang salah Banyak orang Hemat Dalam ilmu-ilmu lain Tetapi Saya Tidak Hebat Dalam Penjara Ada Satu Orang Ada Satu Orang Bisa Kuasai Puluhan Bahasa Hebat Atau Tidak Bisa Bahasa Ini Bahasa Ini Mandarin Bahasa Bahasa Ada Ada Pendeta Bisa Kuasai Multibahasa Hebat Hebat Tidak Kok Hebat Kita Juga Berkuasa Kita Bisa Tapi Dia Akan Kurang Kalau Dia Tidak Punya Pendekatan Bok Terintal Betul Dia Bicara En Arken Hologus Kaya Hologus Personteon O E O E O O O E O O O S O S S S S S Hebat Nga Hibat D O baca-baca literaturan kuno ini bahasa baca-baca literaturan kuno bahasa habar meresit na'albeng hawaii itu hanya menjadi hafalan belakang kalau Anda tidak punya pendekanan doktrin ya grafis punya itu Anda tahu di grafis itu harus hafal 300 rungus nanti itu tidak jadi sekolah 300 rungus capek atau tidak tapi bukan untuk shalom n-a-k-n hologos kayak hologos prosotion ada orang mulai oh shalom alaikim coba aku sekalian kita balas shalom alaikim bin jehova sebaot dia bingung apa itu jehova sebaot jehova sebaot papa ada baru ya tau pun coba di coba lagi kalau dia cuma shalom alaikim shalom di lokasi jadi bukan itu kita punya kemampuan itu gereja punya kemampuan itu tapi penerapannya harus banyak orang melihat kelihatan angli sejarah tapi waktu di jelasin kita ketawa-ketawa aja jadi gereja ini harus punya kebenaran banyak pengkot-pengkot padulu gak bisa bahasa di naik dan gak bisa bahasa tapi mereka ini supaya gereja itu sesuai dengan ini yang jadi kenaikan Tuhan Yesus kesuruh adalah contoh terangkat kita dijanjikan bahwa kita akan terangkat 1 Thessalonica pasalnya yang keempat kalau kita baca disitu mungkin ayat ini yang sering kita baca 1 Thessalonica pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14 karena jika kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia ayat 16 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dia menjanjikan Tuhan menjanjikan pengangkatan kepada orang-orang percaya bagaimana Yesus kembali ke surga dengan awan-awan orang percaya akan kembali ke surga dengan awan tetapi bedanya adalah Tuhan Yesus sendiri akan menjentikan sekarang dia tinggalkan kita gereja kita harus penyihara gereja dia tinggalkan kita alkitab kita harus jaga alkitab itu sesuai dengan fungsi seharusnya dia tinggalkan kita mimbar yang alkitab kita jaga mimbar itu supaya tidak tercemar dengan pengajaran pengajaran ini tidak benar biarlah dalam momen peristiwa pengangkatan Yesus kembali ke surga kita juga bisa menjanji Tuhan mulai hari ini dan sampai selamat baik bapak yang berkata dalam kerajaan sungguh kami bersyukur Tuhan terima kasih berfirmanmu tercatat di dalam alkitab kami yakin menjadi pelajaran yang hidup dan menghidupkan keempat berfirman Tuhan kami yakin bahwa lewat firman Tuhan kami bisa untuk seterusnya sampai Tuhan datang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap Yesus Amin